Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudomargono, meninjau panen jagung perdana di area food estate atau lumbung pangan, Kampung Wambes, Distrik Manen, Kebupaten Kerom, Papua, Kamis 6 Juli. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berdialog langsung bersama 70 petani berasal dari 3 kampung, yakni Wambes, Yamara, dan Wonorjo. Menurut Jokowi, hasil panen jagung di Kerom cukup menjanjikan. Dari penanaman jagung selama 107 hari, sudah berhasil memberikan hasil panen sebesar 7 ton per hektare. Jumlah itu lebih besar daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 5 hingga 6 ton per hektare. Dengan harga jual 5 hingga 6 ribu rupiah per kilogram, maka untuk hasil panen jagung seluas 1 hektare dapat memberikan keuntungan sampai 42 juta rupiah. Sudah 7, karena saya melihat tanahnya sangat cukur sekali, tapi airnya perlu dikelola dengan baik. Nanti yang kedua akan saya lihat lagi, sampai betul-betul semuanya jagungnya gede-gede semuanya, sehingga maksimalnya berapa akan kelihatan. Kalau sudah benar, baru ribuan hektare. Ini sudah ada yang beli, sekarang per 5 ribu sampai 6 ribu per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget pertama. Sementara itu, Bupati Kerom, Peter Gus Bager menjelaskan, kedatangan Presiden untuk memberikan motivasi kepada petani, sekaligus untuk membantu produktivitas para petani. Beliau berjanji untuk memberikan Alsintan, traktor untuk pengelolaan tanah dan penanaman. Sudah tadi diperintahkan kepada Menteri Pertanian. Pementeri juga akan langsung menyeluruhkan Alsintan untuk mendukung investasi jagung ini. Selanjutnya, jajaran pemerintah pusat bakal mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas apa yang kurang dari proses penanaman jagung tersebut. Presiden juga berjanji, 3 bulan ke depan akan kembali melakukan panen jagung seluas 45 hektare. Dari Kerom, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.